Halo Halo selamat pagi teman-teman ketemu lagi dengan channel gado gado di sini ya channel ini banyak macem-macem ya ada tentang lele ya teman-teman bisa lihat di playlistnya ya ada tentang elektronik ya macam-macam tentang sound system juga ada ya kita bahas semua yang saya biasa kerjain ya tentang ikan banyak ya tentang tentang ikan nah kali ini kita mau saya mau sharing tentang kau teman-teman teman-teman yang baru tertarik untuk beli atau invest di crypto currency ya teman-teman ya ini sedang-sedang booming juga ya karena di awal tahun kemarin itu banyak yang cuan ya jadi berlipat-lipat ya tapi juga hati-hati ada yang juga yang nyangkut karena di crypto currency ini fluktuasinya tinggi ya turn overnya tinggi jadi teman-teman sebaiknya pakai uang dingin ya satu hal saya ini disclaimer on ya bukan mengajak tapi ini sharing aja bagaimana cara menggunakan indodax ya teman-teman ya di handphone ya ini kalau kita lihat teman-teman kalau kita udah masuk ya kalau teman-teman belum punya akunnya silahkan di bawah ada saya sediakan link klik linknya di situ silahkan kita daftarkan eh ini teman-teman ya di situ temen bisa daftarkan identitas teman-teman ya sebaiknya namanya sesuai dengan KTP ya karena nanti verifikasinya pun pakai KTP kita terus kemudian juga nanti saat transfer dari rekening dan atau kita withdraw ya ke rekening kita itu sebaiknya namanya sama dengan yang ada di rekening kita ya jadi harus sama persis nah di bawah ada linknya silahkan kalau temen-temen mau buat akun indodax disitu ya Nah ini cara menggunakan indodax itu di handphone itu kalau kita udah masuk ke menunya teman-teman ya ini ada empat disini ada empat menunya yang pertama pertama home ya kemudian market ini ya kemudian trade ya dan fun atau aset kita ya Nah kalau yang pertama kita ke home dulu ya di home ini kita bisa lihat jumlah aset kita sekarang nih saya ada 4,721 sekarang lagi turun ya kemarin masukin sekitar lima jutaan ya temen-temen ya ini lagi turun ya tapi enggak masalah nanti juga naik lagi dia dan biasa seperti itu ya terus kemudian disini juga kita bisa lihat eh top 24 jam volume penjualan yang tertinggi teman-teman ya ini ada seperti BNB usdt botx btc ya Bitcoin eth ya etherium doge dan lain-lain teman-teman ini eh volume transaksi yang terbesar hari ini 24 jam ya terus kemudian top gainer ya top gainer ini eh kenaikan tertinggi ya sama top loser ya ini kenaikan tertinggi di hiv ini hi hi ve ya 42 persen ya okb ini juga ya teman-teman bisa lihat ya terus top loser juga nih ya yang terendah ya yang terendah kita bisa lihat di sini ya Nah terus kemudian menu menu selanjutnya kalau ini informasi aja temen-temen sini ya yang menu pertama informasi aja ya kalau kita mau transaksi kita di di market ya atau di trade nanti ya yang kedua ini market kita klik market ini nah ini kita belum bisa lihat di sini ya ini ada pasang-pasangan kriptocurrency dengan rupiah nih ya ini ini dengan rupiah ya ada btc ten ya ins terus aave nih habis ACT ya ada ya cardano ya dan lain-lainnya nah terus kemudian kita bisa lihat pasangan dengan usdt nih ya dengan usdt nih btc Bitcoin dengan usdt usdt t3 ini ya BitTorrent ya terus kemudian eth dan selanjutnya nih ya terus kemudian di sini ada kolom juga ada favorit kalau favorit itu ini masih kosong di sini ya kalau kita mau masukin favorit gampang teman-teman ya kita tinggal klik misalnya yang disini di IDR ya kita mau masukin Bitcoin ini kita klik nih ya kita masukin ke favorit kita klik aja kita klik bintangnya sini teman-teman nih ya ini kita klik bintang Oke kita kembali sini kita kembali klik ini kita klik favorit Nah sekarang sudah ada btc ya atau kita mau hapus kita klik lagi aja tinggal klik aja lagi langsung kita klik lagi bintangnya ya kita akan kembali favoritnya kosong ya Nah terus kemudian yang ini yang satu lagi nih open order nah ini open order ini open order ini ini semua transaksi baik itu sell atau buy ya beli-jual atau beli yang belum terjadi ya jadi belum tereksekusi kenapa dia belum tereksekusi karena kalau misalnya bayi saya baik di ten ini 1200 ya harga ten sekarang ini belum 1200 teman-teman ya karena saya nawar di 1200 makanya Kenapa belum masih pending ya saya mau beli 10.000 Oh ya se-satu hal di indodax ini kita beli minimal 10.000 ya 10.000 kita udah bisa beli ya jadi teman-teman kalau kita punya uang untuk kopi ya kita bisa beli untuk koin di indodax ya ini ten ini masih 1200 ya saya nawar 1200 harganya pasti enggak 1200 ya kita lihat nih harganya nih sekarang ten berapa nih ten kita lihat ten berapa harganya nah ini di 1000 ini temen-temen ya 1235 harga ten dia belum turun temen-temen ya dia masih ketemu kita lihat grafiknya ten ini masih ada di atas nih di 1000 nah ini teman-temen naik lagi sekarang ya di sini teman-teman bisa lihat nih ya di 1235 ya saya nawar di 1200 dibawah sini teman-teman ya ya di 1200 an ya Nah jadi dia masuk di Open order ya dan seperti ini kapan dia tereksekusi kalau harganya turun kurang dari 1200 kemudian dia naik lagi sip ke 1200 baru dia terjadi tereksekusi ya nah terus kemudian kita ke tadi udah market sudah teman-temannya sekarang ke trade ya yang kolom trade di sini ya ini baru terjadi transaksi jual beli di sini temen-temen ya di sini kita bisa lihat kalau saya contohkan btc lah ya yang paling gampang ya yang biasa ini btc ini kita ada di sini biasanya ada limit order dan instant order temen-temen ya limit kita gampang yang paling gampang instant order kalau instant order itu ya ya cptc udah ada belum ya bentar Hai btc Hai ini Bitcoin lagi turun temen-temen saya ada Bitcoin di sini Hai sekitar 4000 teman-teman yang 4900 ya nanti saya mau beli 10.000 berarti harus jadi 14.000 ya oke kita kembali lagi temen-temen ya kita kembali lagi ke trade ya btc saya beli instant order ya tadi kan ada 4.000 ya saya kalau instant order ini kita beli disuruh dengan harga sekarang ini kok ini ya hai 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 terlihat Hai asisten dia Hai nah nih btc ya oke sekarang harga dia ada di harga 481 juta sekian ya kalau kita klik di instant order ya Hai dan kita beli 10.000 ini kan harganya empat jadi kita beli kita beli di harga 481 ya kita enggak nawar ya kita beli langsung 10.000 aja ya nah ini kita akan dapat 0,000 2069 btc kita klik by ya kita oke kan ya by confirmation kita oke nah ini nah kalau kita lebih 10.000 temen-temen ya kita akan dapat dengan harga sekarang ya 20,000 268 btc kita hanya dapat 9.971 kenapa enggak 10.000 karena dipotong pajak 29 rupiah ini pajaknya 29 rupiah ya kalau 10.000 temen-temen ya Oke sekarang kita ke van kita ya kita lihat btc ada berapa sekarang teman-teman bisa lihat btc saya berapa disini mana btc nah ini teman-teman bisa lihat ya btc saya ada 14.000 itu tadi kan 4000 temen-temen ya ada 14.000 sekarang karena tadi saya lebih 10.000 nah seperti itu teman-teman ya gimana kalau kita mau jual sama aja kita juga mau jual langsung aja jual-jual belinya kalau mau 100% bisa 100% semuanya nih saya mau jual misalnya ya atau 75% 11.000 nih saya mau jual Oh ya saya cuma dapat 11.000 maksudnya ya ini saya jual 75% ya kita sel aja nih langsung teman-teman klik sel kompirmasi sel di bawah Nah udah terjadi transaksi teman-teman ya kita dapat 11.000 rupiah jual sekitar 0,002328 btc fee-nya 33 pajaknya 33 rupiah ya otomatis kalau kita kembali ke van btc tinggal 3000 an 3000 perak teman-teman bisa lihat nih mana btc paling bawah paling nah ini dia nih nah ini btc sekarang sekitar 3000 perak ya karena kita udah jual jadi semudah itu teman-temannya transaksi jual beli di indodax ya nah Bagaimana kalau yang saya tahu bisa pajaknya sedikit lebih sedikit kita bisa dipilihan di limit order teman-teman ya nah ini seperti ini ini baik ini akan ada ada limit order di sana order stop order ya kalau stop order ini untuk sepsama seperti kalau kita lagi trading di forex ya ini untuk eh apa stop loss dan take profit nih ya sama aja ya tadi Insan order sudah sekarang limit order teman-teman ya limit order ya teman-teman bisa lihat ini kita kalau limit order kita nawar teman-teman yang harga sekarang sedangkan 481 481 juta nih ya 500.000 nih ya saya mau tawar di beli di harga misalnya 300 juta misalnya teman-teman ya udah kita tinggal kalau kita yakin misalnya nanti bakal 300 juta ya atau turun lagi kan ya ketika 300 juta ya 300 juta berapa jumlahnya mau teman-teman mau beli misal 10.000 saya mau beli 10.000 ya ini nanti masuknya ke open order nanti teman-teman ya saya mau beli Rp10.000 sebentar Oh ini masih sell sorry sorry ini kita klik buy dulu nah buy ya klik buy terus kemudian kita mau beli di sekarang harganya 400 400 sekarang harganya di 481 juta ya saya mau beli di harga 300 juta udah udah tinggal kita klik eh kita isi 300 juta nih 300 juta ya beli dengan harga mon rupiah di sini kita isi mon rupiah Rp10.000 Nah kalau teman-teman mau lebih 100.000 atau 1 juta bisa terserah teman-teman ya sesuaikan dengan keuangan dinginnya ya satu harus pakai uang dingin ya Nah kita akan dapat 0,000333 btc kita klik buy kita kompirmasi ya oke bye nah ini teman-teman ya order successful ya tapi ini masih masuk ke open order karena belum nah ini kita belum terjadi ya karena belum harganya belum mencapai 300 juta ya ya sesuai dengan tawaran kita nih kita dapat 0 btc eksekutnya masih 0 IDR ya rupiah V nya juga masih 0 ya ini kita masuk ke sekarang kita masuk ke lihat nah teman-teman bisa lihat di sini ya 300 juta kita beli ke open order ya di open order dengan jumlah yang akan kita beli 10 rupiah yang kita belanjakan rupiah yang kita belanjakan 10.000 rupiah ya di harga 300 juta kapan ini akan tersekusi kalau harga btc Bitcoin turun 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 sampai 300 juta belum tereksekusi kalau sudah dibawa 300 juta dan dia akan naik kembali ya mencapai titik 300 juta baru dia akan tereksekusi ya jadi kita nanti punya tambahan 10.000 rupiah ya ya harga 300 juta seperti itu teman-teman ya jadi teman-teman bisa lebih beli nanti di terserah teman-teman ya ini ini contoh aja ya yaitu yang instant order ya eh limit order kalau yang stop order tadi yang dibilang itu stop plus dan atau take profit ini ya ini seperti itu teman-teman ya terus kemudian kita ke fun nah fun ini isinya apa nih kita klik fun isinya aset semua aset kita yang sudah kita beli ini saya aset ada teman-teman bisa lihat nih kita bisa lihat aset saya nih ada mulai dari shop ya 187.000 USDT 112.000 HPB 94.000 ya Siba doge dan terus ini ya sampai yang terkecil apa nih aset saya nih nih ada yang turun ini udah saya transfer kemarin ya ke GTO nih ini BTC itu 3000 tuh sumo 6000 ya ya ini jadi teman-teman saya lihat nah aset disini saya disini jumlah rupiah saya tinggal tiga jutaan ya sedangkan kalau ke saya lihat di market ini saya ada total 4,715 sekarang 4.700.000 ya Nah kenapa berbeda karena disini total aset nih estimasi asset value ya jadi total aset aset saya punya rupiah ditambah koin ya rupiahnya itu sekitar 300 eh sorry 3 juta 200 ya koinnya itu berarti tadi 4,7 dikurang 3,2 sekitar satu setengah jutaan nih jumlah koin saya ya yang saya punya oke dan satu lagi akunnya ini ya kolom akun kalau itu mungkin eh untuk merubah setting setting aja oke teman-teman teman-teman seperti itu ya sedikit sharing tentang bagaimana cara menggunakan indodax ya di handphone semoga bermanfaat dan kalau teman-teman belum punya akun indodax silahkan di bawah di link di bawah ada linknya ya teman-teman bisa bergabung disitu bukan bergabung sorry ya bergabung dengan indodax maksudnya ya teman-teman bisa buat akun indodax ya dan satu hal disclaimer on di dunia karep kinti kripto karen sini eh fluktuasinya tinggi temen-temen dan over tinggi sehingga kita bisa untung berlipat-lipat bahkan rugi berlipat-lipat juga aja teman-temannya jadi sebaiknya pakai uang dingin tapi ruginya ini kalau kita belum jual koinnya kayak tadi BTC tinggal 3000 perak yang lain tinggal 6000 perak ya saya belum jual saya belum rugi ya karena saya untuk jangka panjang berharap nanti apa Hai harga akan naik lagi karena memang pasti naik turun ya harga naik di bulan-bulan atau tahun berikutnya ya dan baru saya akan take profit Oke teman-teman Terima kasih semoga bermanfaat gunakan uang dingin dan sehat selalu kita jaga protokol kesehatan semoga sehat selalu temen-temen ya supaya pandemi segera berakhir Terima kasih sukses selalu